Udah lama pak jalan ini? Lebih dari 20 tahun. Oh udah lebih dari 20 tahun? Iya. Oke guys, sekarang kita bakal nyobain salah satu kuliner yang unik di pasar lama. Tadi pak, yang paling populer itu masak apa? Rica-rica. Rica-rica ya? Sate tapi ya? Ya, sate lebih ini pak. Tapi sate lebih ini? Ya, lebih hari-hari. Ya kalau gitu kita pesannya. Kemarin karena penggadaan ke... Bumbu apa itu? Bumbu kacang. Bumbu kacang, iya. Ekstra bumbu kacang. Ini rasanya lebih mirip ke mana? Ini mirip ke ayam. Oh, kayak ayam ya. Soalnya gue belum kenal makan nih guys. Ini memang... Ayam hip. Ayam apa? Ayam hip. Ayam hip. Jadi saya malah disini. Oh... Yang baling laris? Yang baling laris? Biawak atau ular? Yang baling laris? Yang baling laris? Yang baling laris. Ya, saya juga kalau misalnya ular saya nggak berani sih. Kalau ular, tekstur dagingnya agak kenyal. Agak kenyal. Lebih kenyal dari ini ya? Lebih kenyal dari Biawak. Dari Biawak. Udah lama pak jalan ini? Ya, lebih dari 20 tahun. Oh, udah lebih dari 20 tahun? Ya. Wow. Ular kubat ini juga ada... Ular apa? Ular apa? Ular yang ini. Ular darahnya. Ular darahnya. Oh, yang ini darahnya. Itu buat tampil yang saya bilang. Ular strong. Ular strong. Ular strong. Ular strong. Ular strong. Ular strong. Ya, jangan nggak berani. Kalau Biawak ini lebih ke mana? Buat kulit. Atau yaudah, makanan biasa atau buat kulit? Contohnya buat kulit. Buat kulit ya. Oh. Jadi kayak model nahan alergi. Itu hilangnya. Obat orang yang gampang alergi makan. Ini oke ya. Obat obat ya. Yang penting satu, pantang makan telur sama ikan asin. Oh gitu. Pantang. Hmm. Kalau mereka diaduk campur bawang kali ya... Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Mental ini. Soalnya kali ini hanya sekali. Telur sama ikan asin sering. Oh iya benar-benar. Jadi kalau lagi pas makan ini jangan pakai yang ada telur atau ikan asin. Bisa apa-apa? Hah? Ada tempat di sini kan? Ada. 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 Oke guys. Sekarang. Pesanan kita. Sate biawaknya udah jadi kayak gini. Dan. Dia punya kayak aroma tersendiri ya guys. Dan aroma sepertinya. Aromanya sih enak. Terus kayak ada aroma bumbunya juga. Sekarang kita pengen cobain. Jadi ini pertama kali gue makan biawak. Untuk ular gue nggak berani. Tapi biawak. This is the first time. Sekarang kita cobain. Enak. Jadi bener-bener sama kayak ayam ya. So, it's just kayak ayam. Jadi nggak ada bedanya guys. Jadi kayak kenyal-kenyal. Tekstur itu bener-bener sama kayak ayam. Jadi kalau misalnya lo makan. Tapi nggak dikasih tahu bahwa ini adalah sate di awal. Lo nggak akan tahu ini sate di awal. Soalnya kalau begitu dimakan kayak. Tekstur itu bener-bener tekstur ayam. Dan juga karena dia pakai bumbu kasar. Sama bumbu-bumbu yang lain. Jadi dia seperti sate panggil. Lo nggak bakal bisa bedain. Serius. Jadi kalau misalnya lo pengen ngejain. Atau ngeprank temen lo. Ini boleh nih. Eh bilang. Eh gue bawa sate ayam. Soalnya kalau begitu dimakan. Aida. Nggak bisa bedain. Dan ini. Gue nggak tahu bagaimana. Kan kelihatan kecil. Tapi gitu lo makan. Semua itu. Dagingnya itu bener banget. Jadi kayak. Gue nggak tahu bagaimana. Mungkin daging ayamnya agak diputer. Jadi padat banget. Nice. Serius kan? Ini nice. Coba pakai sambal kan? Oh iya. Sambal. Sekarang kita cuma pakai sambalnya. Wow. Even better. Lebih enak pakai sambal. Jadi ini sambalnya tambal. Ini sambal. Hanezul. Sebenernya Wanezul. Anak jangan sambal. Jijirli! Jijirli. Jadi sebenernya dia. walaupun dia biasa tekstur, aku makan tuh kayak daging ayam tiur daging ayam tapi sebenernya dia punya sedikit aroma yang menandangkan bahwa ini adalah bukan dari ayam nah, kalo aku gak pake sambal cabai ini dia tuh agak ada terasa sedikit hidup nanti kalo aku pake sambal ini penawaran terakhir kalo lu bilang gak mau gua bakal habisin saya gak mau ke adeknya mungkin mau jangan, adeknya sering makan gua kasih sayang satu coba Denny guys coba Denny satu enak Denny lu jangan bayangin dia waktu itu makan bener-bener rasa itu kayak dan dia harganya sama Rp 20.000 satenya aja ya Rp 20.000 yang mana ini 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 yang ini 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 ental ini Coba ya guys Kiwi Konya-konya, telan Gimana? Tekstur ayam kan? Lo kalau nggak telan, lo nggak berhasil Gimana? Ayam kan? Dia nggak kuat guys Ini kalau lagi goreng ya kok ya Ini pakai bumbu kuning kalau goreng ya Ini udah di-hit Jadi guys, kalau buat kalian yang tidak enjoy dengan rasa satin Di sini ada pilihan juga Jadi biar wakannya digoreng Jadi pakai bumbu kuning kayak gini nih guys Udah goreng, goreng, goreng Tapi kalau di sini udah jadi semua ya Jadi nggak ada adegan potong jawabnya Ada yang potong kobra darah Oh iya iya Kecuali ya kobra yang buat darahnya Baru di sini ada gitu ya Ya iya 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 Karena buat minum darah kan harus fresh gitu kok ya Iya Oke guys, akhirnya Disi yang dikong Hari ini tuh pertama kalinya kita nyoba yang kulinya eksodis Gua makan 9 tusuk Eh 9 ya Denny makan 1 tusuk Nah dan buat kita sih enak ya Cuma tadi di awal-awal kalau misalnya lu belum campur pakai sambal Dia ada aromata sendiri Tapi begitu lu hajar pakai sambal hilang kok Bener-bener deal kayak ayam So kalau kalian pengen nyobain di pasar lama Ini namanya apa tadi namanya? Tenda Tiga Sekawan Namanya Tenda Tiga Sekawan Di sini enggak cuma ada sate biawak Ada juga ular Bahkan di sini katanya itu ada ular kobra yang masih fresh Jadi kalau buat darahnya Yang buat orang pengen kulit Atau misalnya punya alergi kulit Kalau buat kulit bisa pesen yang darah ular kobra Tapi kita bakal masih keliling-keliling Masih di pasar lama So stay tune But thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jenis lebih banyak berkembang Bye bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe